Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat datang kembali di nelayan amatir Oke untuk kesempatan kali ini Saya akan tutorialkan Bagaimana cara membuat umpan untuk mancing ikan tawes Oke lor sebelum ke video Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dulu ya lor Oke untuk perkembangan channel nelayan amatir ini lor Oke untuk bahannya saya akan pakai mie instan Bagaimana prosesnya kita langsung saja ke video Oke lor setelah alat dan bahan sudah siap Sekarang saatnya tahap peransikannya lor Oke sekarang saya siapkan dulu plastik Ini saya menggunakan plastik untuk menghaluskan minyak ya lor Agar tidak berantakan Biasanya kalau dicopek itu kalau langsung berantakan Ini untuk minyak kalau satu terlalu banyak Jadi saya ambil separoh lor Oke kita remukan dulu minyak Sekarang saatnya eksekusi di cotek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai proses selanjutnya ini akan saya pindahkan dulu ke plastik Hai nanti agar tidak pocor ya lho Saab dimasukkan telur jadi saya pakai plastik yang beruklah gitu Hai saya tuang dulu telah dipindahkan ke ini nanti saya akan campurkan dulu bumbu mie instan nya Hai guys sebelum dicampur dengan telur kita spek dulu misalnya pencampuran juga jangan terlalu ya lho Cukup sedikit saja setelah dimasukkan kita kocok dulu agar tercampur rata Hai lho setelah rata baru kita tuangkan telurnya Hai Oke lho sekarang sudah siap untuk dicampur Oke tuh inilah teksturnya seperti ini ini sudah padat cuman sepertinya kurang air akan saya tambahkan air sedikit ingat telur air hangat dan air dingin sedikit saja airnya Oke lho setelah dituang akan saya aduk-aduk lagi Oke sepertinya nih sudah sudah padat tapi agak lengket ya lho wah ini masih berasa lengket di tangan untuk mengatasinya harus dicampur dengan minyak-minyak mie instan nya ya lho Oke kita sopek duduk lho kita masukkan minyaknya Oke lho kita tuang semuanya juga boleh Oke kita aduk-aduk lagi selamat menikmati oke kumpan sepertinya sudah padat dan telur bapak sudah bisa langsung kita Pergunakan Bentuknya Sekarang akan saya coba Bulat-bulatkan di tangan Apakah masih lengket atau tidak Sepertinya sudah Mantap ini lor Siap ditaruh di kail Oke lor jangan lupa Like, komen, dan subscribe Masih saya tunggu Untuk kemajuan Channel nelayan amatir ya lor Oke untuk yang Mau bertanya-tanya Silahkan cantumkan Di kolom komentar ya lor Oke Sekarang saya akan Ikat ini dan akan saya Buat agar lebih Gampang saat Naruh umpannya di kail Jadi ini bagian atas Nanti akan saya Potong Ujungnya lor Di sebelah sini kira-kira Saya ambil Kunting dulu Buat potongnya Ya lor bagian Sini ya lor Pocokan Oke kita coba Keluarkan sedikit demi sedikit Nah seperti inilah Caranya Ini lebih praktis dan Lebih mudah Oke lor Selamat menikmati